Intro Haleluya Jesus Bapak di surga terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan Kami boleh dilayakan untuk menghampiri takta kasih karuniamu Membawa korban syukur kami ke hadiratmu yang kudus Terima kasih Tuhan Buat kasihmu Tuhan, buat rahmatmu Tuhan Yang kau nyatakan dalam hidup kami Bapak Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan Karena karyamu di dalam hidup kami yang ajaib Biarlah Tuhan Apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan Menjadi korban yang indah yang harum di hadapan hadiratmu Tuhan Sehingga membawa setiap orang untuk berjumpa dengan engkau Menyembah engkau di dalam rodan kebenaran Tuhan Layakan kami Tuhan Kami israkan hidup kami kepadamu ya Tuhan Biarlah engkau sendirian terus menuntun kami dari hari ke hari Untuk memenang kepada engkau Tuhan Sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami Dan kami boleh mendapatkan jalan keluar Kami boleh mendapatkan kemenangan Karena engkau Tuhan yang ada di pihak kami Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Inilah syukur kami Tuhan, hadiratmu yang kudus Haleluya, Jesus, haleluya Terima kasih Tuhan 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 kami, untuk semua kebaikan yang engkau beri dalam hidup kami, untuk semua rancangan yang baik akan hidup kami, akan hari ini kami, akan hari esok kami, bahkan akan yang akan datang, semuanya engkau rancangkan yang terbaik, bahkan sesuatu yang belum kami pikirkan, sesuatu yang belum kami timbul di dalam hati kami, sesuatu yang belum pernah kami dengar, sesuatu yang belum pernah kami lihat, semuanya telah engkau kerjakan bagi kami, semuanya telah engkau sediakan untuk keluarga kami, untuk hidup kami, untuk pekerjaan kami, pelayanan kami, untuk orang-orang yang kami kasih dan kami cintai, sebabnya hati kami berkata terima kasih, syukur bagi merancanganmu, terima kasih terima kasih, terima kasih 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 Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiap, amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiap, amin Tuhan. Kusambah, kusambah, kusambah dan kusambah selama hidupku, kusambah kau Tuhan, selama hidupku, selama hidupku, kusambah kau Tuhan. Selama hidupku, kusambah kau Yesus. Oh sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Tuhan, kau baik, kau adil, kau setia, dan segala janjimu menjamin hidup kami bukan hanya untuk kehidupan hari ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang, kepala yang setia, dan menjamin hidup kami, mengemankan jiwa kami Tuhan, untuk kami selalu ada di dalam kehendak dan rencanamu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sedara penyucapan syukur adalah pintu masuk kepada mujizat yang Tuhan desain untuk hidup kita. Karena itu setiap kali kita datang, Tuhan mau untuk kita bersyukur kepadanya. Bukan Tuhan ingatkan untuk bangsa Israel, selalu dan senantiasa bersyukur. Alasan mereka tidak sampai ke tanah perjanjian adalah karena mereka mengerutuk. Mereka bersumut-sumut. Taukah saudara, ucapan syukur lawannya adalah bersumutan. Karena dengan bersyukur kita sadar bahwa Tuhan mengendalikan semua dan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan berkuasa. Pengucap syukur adalah tanda bahwa saya dan saudara percaya bahwa alamu mengerti situasi dan kondisi yang kau alami hari ini. Dan itu dihadapi juga oleh Nabi Habakkuk. Kalau kita melihat Habakkuk fasal 3 mulai ayat 17. Sekalipun pohon arah tidak berbunga. Pohon anggur tidak ada pohon. Pohon saitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kambing domba terhalau karena badai atau mungkin karena berbagai hal. Halau dari kurungan. Dan lembus sapi pun dalam kandang tidak ada. Namun aku yang percaya kepada Tuhan. Namun aku yang melihat bahwa Allah Immanuel ada di dalam hidupku. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Mengapa saudara? Karena Allah Tuhan kita adalah kekuatan kita. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia memberiakan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku adalah kekuatanku. Saudara, jika semua hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Pohon anggur tidak berdua, pohon arah tidak berbunga. Dan berbagai macam hasil ladang mengecewakan kita. Makanan mungkin berkurang. Tapi jika saudara sadar bahwa penjaga Israel tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlalak. Percayalah ini juga. Matahari tidak menyakitimu. Dan bulan tidak akan menggelapkan engkau di waktu malam. Ketakutan tidak berkuasa karena sang terang menyertai engkau. Di dalam sisi yang paling gelap hidupmu. Taukah bahwa dia ada di sana. Ini yang membuat Daud berkata sekalipun melewati bayang-bayang maut. Aku tidak takut. Kenapa? Karena engkau ada. Engkau menyertai langkahku. Mungkin hari-hari ini bisnismu seperti ada dalam bayang-bayang maut. Mungkin masa depan anak-anakmu dan pergumulan mereka seperti ada di bayang-bayang maut. Usahamu tidak menghasilkan. Lembu sapi terhalau dari kurungannya keluar dan berserahkan pergi kemana yang kita tidak tahu. Lumbungmu mulai berkurang. Apakah hari ini engkau berkata? Namun aku akan beria-ria. Dan bersorak-sorak di dalam Allah yang menjelamatkan aku. Karena jiwaku nafas hidup ini jauh lebih penting dari setiap tantangan dan pergumulan yang aku hadapi hari ini. Allah Tuhanku yang penting dia ada bersamaku. Sebagai ala Immanuel yang menyertai dan menguatkan di dalam kelemahanku. Karena kalau dia berikan kamu kekuatan. Kalau dia menyertai engkau. Maka mungkin menjelang sepanjang malam ada kabut dan gelap badai. Tapi menjelang pagi percayalah. Akan ada segera sorak-sorak yang akan datang dalam hidup saudara. Mungkin hujan badai membuat sekitarmu gelap. Tapi percayalah. Sehabis itu mentari akan datang dan menghasilkan pelangi yang indah untuk hidupmu. Haleluya, haleluya. Hari ini saya ingin kita nyanyikan pujian ini. Dia lah penghiburmu. Dia sumber kekuatanmu. Di saat engkau susah. Yesus si bursa lalu. Di saat engkau lemah. Dia kuatkanmu. Dia kuatkanmu. Amin. Yesus mahu menolongmu. Dalam kesusahamu. Percayalah ini. Yesus kan selalu setia. Sampai selama-lamanya. Selamat menolongmu. 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 Namun aku kan selalu setia Karena Tuhan Yesus tetap setia Haleluya Angkat pujian ini sekali lagi Di saat engkau susah Yesus sibur selalu Di saat engkau memaham Dia kekuatan bagimu Yesus menolongmu Dalam segala pergumulanku Yesus kan selalu setia Bahkan sampai selamanya Amin Karena itu Walau pohon Arat tak berbuang Pohon anggu Tak berbuang Pohon sentuh Mereka mengecewa Mereka tak mengasihkan Kami domba terhalau Sudah Namun aku kan tetap setia Namun aku kan tetap setia Mereka menolongmu Walau pohon Arat tak berbunga Pohon anggu Tak berbuang Pohon sentuh mengecewakan Mereka menolongmu Bukanlah dan tak mengasihkan bagimu Bukanlah dan tak mengasihkan Kambing domba terhalau dari kandangnya Namun aku kan tetap setia Karena Yesus tetap setia Namun aku Namun aku kan selalu setia Karena Yesus tetap setia Namun aku Namun aku kan tetap setia Karena Yesus tetap setia Ya Tuhan Kami akan beriara Kami akan bersorak-sorak Sebab Allah kekuatan kami ada bagi kami Menyertai kami Di musim pacaklik hidup kami Engkau adalah yang setia Bersama kami Dan tak pernah meninggalkan kami Kami sungguh bersyukur untuk hari ini Karena itu Tuhan Hama berdoa Pesudah saudaraku Yang mungkin mengalami Seperti Nabi Habaku Mereka mengalami berbagai tekanan Tidak ada alasan untuk bersyukur disana Tidak ada hal yang dapat diandalkan Bahkan kepala Bahkan kepala pun Tidak bisa diangkat Tertunduk Tertunduk Kami yang berserah dan berharap Kepala Tertunduk 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 Sejahtera Sesana politik Tertunduk Ekonomi bersinergi Tertunduk 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 Kami bersyukur untuk hari ini Tertunduk 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 Tertunduk